Terima kasih sudah ketik video ini dan jangan lupa di subscribe kalau dengan subscribe itu gratis. Selamat menonton and jumpa. Ketemu maning, ketemu maning, kalau mau ngapa in Brunei? Oh ya di kesempatanku videoku kali ini akan mencoba membahas sebuah lesson usaha ya. Karena bukan sembarangan kalau orang luar mau usaha di Brunei atau membuka usaha di Brunei itu harus mempunyai izin. Izin itu yaitu berbentuk lesson perniaga lah. Jadi lain-lain lah kalau usaha besar, usaha kecil, usaha kedai, usaha kecil lagi. Nah untuk info aja, jadi aku disini ini bukan-bukan punya aku ya, jadi aku juga kerja cuman pas pengurusan dari kedai ini juga aku ikut gitu sama bos. Jadi paling nggak aku tahu ya bagaimana proses-prosesnya atau langkah-langkah. Dan disini aku masih tahu sedikit aja bahwa orang luar pun banyak, orang Indonesia pun banyak yang berbisnis disini atau yang usahalah disini dengan membuka kedai, dengan membuka toko, atau dengan membuka usaha gitu. Jadi ada juga orang Indonesia yang membuka itu gitu. Jadi boleh sebenarnya yang penting kalian punya kembangan dan punya modal tentunya gitu kan. Dan untuk lesson berniaga ini seperti ini. Nah, lihat kan. Ada 2 lembar dan 2 lembar. Ini syarikat-syarikat Kais Lera. Nah, sijil pendaftaran Ketua Ellen Registration. Apa nama-nama berniaga 2016. Jadi, ada rincian-rincian cara memohon atau menyewa. Sebenarnya menyewa. Sebenarnya menyewa ya. Kalau membuat sendiri, orang luar itu nggak bisa. Bisa-bisanya menyewa. Menyewa dari orang Brunei tersebut. Contohnya misalkan kayak. Kayak aku nih mau kau salah. Nah, aku minta orang Brunei untuk membuatkan syarikat itu. Atau membuatkan izinnya itu. Jangan meliputi babak atau meliputi langkah-langkah seperti itu. Dan boleh disewakan. Sebenarnya untuk harga untuk biaya ya. Untuk biaya sebenarnya pembuatan ini nggak cukup mahal sih. Cukup murah sih sebenarnya. Kalau memang kalian mempunyai usaha yang bagus. Kalian mempunyai pasar yang bagus. Teman-teman mempunyai bisnis yang bagus. Itu nggak ada salahnya dicoba. Karena pada dasarnya bekerja ikut orang. Adalah untuk membuka usaha sendiri. Dan gitu ya. Ada dasarnya. Jadi. Kebanyakan lah aku pun juga. Jadi aku ikut kerja ikut orang. Nanti kalau ada modal. Mau buka usaha sendiri. Tapi bukan di Brunei. Mungkin di Indonesia. Di negara sendiri. Yang nggak ribet gitu. Kalau di Indonesia itu kan. Istilahnya kayak jualan apa. Itu nggak perlu izin. Jualan mudah gitu. Kecuali kalau memang. Yang besar ya. Serba itu. Memang ada izinnya. Itu pun bangunannya aja gitu. Izin lebih gitu. Kalau di Brunei nih. Sebenarnya dibilang ribet juga. Ribet. Dibilang nggak juga ya. Emang itu hukumnya. Undang-undang. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman. Yang mungkin udah punya modal. Untuk teman-teman. Yang mungkin udah punya uang. Untuk mengusaha di Brunei. Bisa. Bisa. Menyewa lesson. Orang. Yang tersebut. Orang. Tapi ada di juga gitu. Karena tetap terjadi. Kebanyakan. Bisa kan. Nih kayak. Lestoran kayak apa. Kalau misalkan udah ramai. Biasanya ya. Tau sendiri lah. Gitu. Ada yang diminta. Ada yang di cancel. Ada yang tidak. Jadi. Teman-teman juga harus buat. Perjanjian hitam. Di atas putih. Bermaterai. Bermaterai berapa ya. 3 ringgit. Kalau saya mau traizin. Seperti itu. Dan. Ada juga syaratnya. Harus membuat. Notas. Notas. Atau. Resit. Seperti ini. Ini untuk. Persyaratan. Satu. PE. PE. Selera. Seperti itu. Jadi. Harus ada ini. Yang dikasih tahu. Terus. Biasanya. Kalau sudah ada syarikat ini. Plus kota. Plus kota. Kuota. Sebenarnya. Bukan kota. Kuota. Untuk. Memohon visa. Mesa pekerja. Terserah. Mau pekerja. Tempatan. Mau pekerja asing. Kalau mau pekerja asing. Boleh. Tapi meliputi. Tiga langkah survei. Dari job center. Contohnya. Job. Tiga langkah. Ini adalah percobaan. Percobaan dari orang-orang tempatan. Langkah yang pertama. Harus interview orang. Atau mencoba orang dunia dulu. Selama satu minggu. Apakah dia. Mampu atau enggak. Kemudian. Yang kedua. Sama. Seperti itu. Sampai ketiga ini. Tidak ada yang mampu. Baru boleh dipersilakan. Untuk mengambil visa pekerja asing. Atau visa pekerja luar. Jadi job center itu. Kalau untuk syarikat baru. Kalau untuk mencari pekerja itu. Diwajibkan. Atau dikhususkan. Untuk orang tempatan dulu. Kalau memang orang tempatan ini. Tidak mampu. Baru boleh dipersilakan. Untuk mengambil pekerja asing. Seperti itu bro. Jadi. Memang begitu. Peraturan dari. Job center. Nah. Kenapa. Sekarang. Pemerintah bisa. Agak lama. Ya. Karena banyak syarikat-syarikat. Atau banyak. Company-company. Atau. Bilang Indonesia. PT. Gitu lah. Company atau syarikat. Atau perusahaan. Itu. Harus melewati. Job center dulu. Bukan kayak dulu. Kalau mungkin. Yang enggak lewat job center. Itu kayak. Amah. Atau supir pribadi. Pembantu. Atau supir. Supir pribadi. Kayak gue bro. Mungkin. Enggak pakai job center. Tapi untuk kayak. Berniaga. Berdagang. Restoran. Dan lain-lain. Usaha itu. Pakai. Supir job center. Yang enggak ya. Bangunan. Supir pribadi. Sama pembantu rumah tangga. Bangunan. Supir pribadi. Itu enggak lewat job center. Makanya. Kebanyakan. Kalau yang. Kerja bangunan. Atau. Yang. Pekerja rumahan. Atau pembantu. Itu biasanya. Lebih cepat. Minimal. Minimal. Tiga bulan. Udah jadi. Beda. Kalau yang. Kalian. Ya. Lama. Itu. Banyak. Teman-teman. Yang. Yang. Terima kasih. sekolah mahasiswa ya itu karena ternyata itu syarikat-syarikat itu harus melewati tiga survei dari center dengan mengususkan ke orang Brunei atau tempatan seperti itu bro ya mungkin hanya itu info dari ku tentang usaha tentang lesson di Brunei atau izin di Brunei untuk perusahaan orang luar untuk usaha itu dengan cara menyiap lesan punya modal dan punya tempat untuk tentunya ya udah mungkin itu aja videonya salam bong apakab yang ada di Brunei atau temen-temen TKI yang ada di Brunei terima kasih udah menonton semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like di share di comment and then dibagikan ke teman-teman supaya biar tahu biar siapa tahu ada yang berusaha di Brunei ya udah sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya salam bong apak orang ngapa urung kepenang bye 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 bye